Intro Kali ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang macam-macam media pengganti tanah untuk bertanam secara hidropon Dan beberapa diantaranya sudah tidak asing kita dengar dan bahkan sering kita temukan dalam keseharian kita Nah, apasajakah itu? Yang pertama, arang sekam Arang sekam atau ambas padi ini sering sekali dipakai karena bahan tersebut sangat-sangatlah mudah didapatkan di Indonesia Arang sekam ini mampu memberikan hasil yang terbaik untuk memproduksi sayur mayur dan juga pembipitan tanaman Yang kedua adalah spons Spons yang biasa kita gunakan sebagai alat mencuci ini ternyata juga bisa kita manfaatkan sebagai media tanam pengganti tanah Pernahkah Anda perhatikan, jika sebuah spons diletakkan di luar rumah hingga terpapar hujan dan sinar matahari langsung Maka lama-kelamaan spons tersebut akan tumbuh lumut dan ini menandakan bahwa spons bisa dijadikan media alternatif untuk menanam Akan tetapi, cara ini masih belum terlalu populer untuk saat ini Yang ketiga, serbuk gergaji Serbuk hasil limbah kayu ini ternyata bisa kita manfaatkan sebagai media tanam Akan tetapi, penggunaannya terbatas pada jenis tanaman yang memerlukan kelembapan tinggi seperti contohnya adalah jamur Tapi, serbuk gergaji ini bisa kita gunakan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk untuk tanaman Dan yang keempat Rockwool Rockwool atau sering juga disebut dengan mineral wool adalah bahan non-organik yang dibuat dengan cara meniupkan udara atau uap ke dalam batuan yang dilelehkan Hasilnya adalah sejenis fiber yang memiliki rongga-rongga dengan diameter antara 6-10 mikrometer Rockwool memiliki kemampuan menahan air dan udara dalam jumlah yang lebih baik untuk mendukung perkembangan akar tanaman Yang kelima, kokopit Bahan ini terbuat dari kulit ari atau sekambuah kelapa Kokopit umumnya digunakan di dalam bidang pertanian dan hortikultura sebagai media tanam hidroponik pengganti tanah Sayangnya, kandungan nangkrien di dalam kokopit ini rendah sehingga perlu ditambahkan komponen lain sebagai media tanam seperti kompos atau pupuk organik lain Yang terakhir adalah expanded clay Expanded clay terbuat dari tanah liat alami yang dibakar pada temperatur 1100-1200 derajat celcius Expanded clay mempunyai beberapa bentuk tergantung kepada produsen yang memproduksinya Expanded clay ini tidak bisa digunakan sebagai media semai, akan tetapi dia sangat baik sekali digunakan sebagai media tanam atau penopang Serta kelebihan lain dari media ini adalah bisa digunakan berulang kali Nah, itulah ke-6 media alternatif pengganti tanah versi kucing hitam Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pada komentar di bawah video ini Kemudian pada video selanjutnya, saya akan memberikan cara kepada Anda bagaimana membuat pupuk organik dari bahan limbah rumah tangga Untuk itu, silahkan klik subscribe pada channel saya Agar Anda tidak ketinggalan tips-tips menarik pada video saya yang baru Terima kasih banyak, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!